Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama channel Sene Rupa The Sumo Oke kali ini saya akan berbagi pengalaman cara menggambar kuah pisang Seperti biasa kita amati dulu tampak depan, tampak samping, tampak atas dan juga lap terang serta karakter pisang Oke langsung saja kita mulai buat sketch yang sebagus mungkin Kali ini saya menggambar kuah pisang tampak atas ya, dari atas ya teman-teman Karena kalau dari atas ada ya gelap terangnya bagus, ada yang gelap banget, ada yang terang gitu ya Tentunya teman-teman semua sudah pada belajar di rumah ya, sudah pada praktek semua Tentang arsiran, tentang gambar bentuk kemarin ya Sekarang sudah terampil ceritanya ya Oke langsung saja, perhatikan terus Gimana cara mengaksirnya Seperti biasa saya menggunakan pensil 2B untuk skype dan untuk global Arsir global Saya juga pakai pensil 2B Saya mencari gelap terangnya dulu Seperti ini Seperti ini untuk Global Archer berikutnya saya akan menggunakan pensil 6B pensilnya seadanya aja yang saya punya ya mau beli jauh harus ke kota soalnya saya di desa ya perhatikan terus gimana cara mengarsir gelap terangnya ya pakai pensil 6B enggak saya ditekan ya biasa aja nanti memang nanti ada penekanan tersendiri cuman enggak semuanya harus ditekan untuk Global ini ringan-ringan aja kita mengarsirnya enggak saya terlalu ditekan Oke kemudian Hai saya dusul dulu dengan tisu agar karakter pisangnya dapat halus kulitnya karakter kulit pisang halus ya kemudian saya timpa lagi dengan arsiran arsiran ini hanya untuk nanti kita dusul lagi karena ada yang beberapa bagian yang kurang gelap ya di dusulnya nah hilang ntar seri kembali iya harus telaten ya pelan-pelan gitu ya Nah kemudian kita dusul lagi kemudian tepinya kita rapikan dengan penghapus ya ya kita rapikan ya kalau pakai penghapus penghapus besar ini ketutup tangannya tangan saya agak besar ya ya sekarang pakai alat bantu ya ini saya buat sendiri dari bambu di tipisi terus dibelah kemudian penghapusnya di kita iris pakai kater kemudian kita selipkan kita ikat dengan karet nah seperti itu kan mudah kelihatan kan juga penghapus ini bisa untuk menghapus yang kecil-kecil nantinya ya untuk finishing ya kita lanjut mengarsir pakai pensil 2B lagi Hai sekaligus saya mulai membuat percak-percak yang ada di kulit pisang yang sudah agak lusuh ya kulit pisangnya kulit pisangnya banyak percaknya ini lebih karena lebih artistik menurut saya kalau kulit pisang yang mulus itu kurang bagus polos itu ya saya sengaja milih yang ada percak-percak kotoran-kotoran habis kegores itu ya hitam-hitam itu jadi nanti akan menambah daya seninya yang bagus itu iya saya membuat detail-detailnya pakai pensil 2B ya perhatikan terus kita arsir lagi kecil-kecil nah disini pensil 2B nya sudah mulai ada penekanan ya cara mengarsirnya ada penekanan terus tidak ditekan ada yang ditekan banget gitu ya karena biar lebih gelap tapi jangan terlalu banget ya nekannya ya tetap dikontrol sekarang sekarang saya pakai katerbat untuk mendusel yang kecil-kecil ya untuk mendusel yang detail ya kecil-kecil seperti itu iya harus telatan juga ya pelan-pelan juga ya jadi yang detail-detail kita dusel lagi agar ada sedikit gradasi dikit gitu biar nggak lepas gitu loh keresanya detailnya itu biar nggak lepas dengan lainnya ada gradasi dikit yang menyatu gitu ya setelah kalau disusul dengan katerbat maka kita lanjut dengan pendetailan dengan pensil 2B ya kita detail lagi dan kita timpa lagi arsiran-arsirannya kecil-kecil ini kadang-kadang ngasirnya itu kalau kecil harus telaten ya arsirannya itu bener-bener goresannya itu pendek-pendek itu ya kadang-kadang ada yang kayak dusel itu ya cara menghasilnya kadang-kadang kalau bidangnya agak lebar agak luas itu harus panjang kalau untuk detail-detail itu persirannya ya pendek-pendek itu ya seperti itu kayak titik-titik juga perlu jadi nitiknya itu kayak didusel semi didusel ya kadang-kadang perlu penekanan dikit karena biar tonnya berbeda ya ton warnanya gelapnya itu satu sama lain biar berbeda gelap yang gelap banget ada yang enggak harus kita perhatikan betul selamat menikmati selamat menikmati oke selanjutnya akan kita detail dengan penghapus buatan sendiri ya yang dicepit dengan bambu dua ya kita detailkan pelan-pelan ya kita cermati mana yang harus kita hapus seperti itu ya detail iya lebih mudah kalau pakai penghapus made-in sendiri ya teman-teman kalau pakai penghapus yang besar tadi itu ketutup tangan kalau ini kan kita bisa lihat semuanya dengan kita kontrol saya yang kecil-kecil banget bisa terjangkau oleh penghapus ini ya memang ajaib penghapus ini buatan sendiri ya murah meriah dan selanjutnya kita dusel lagi dengan cotton bud ya agar antara yang tadi kita detail dengan penghapus tadi juga ada gradasinya ya tertentu ya kita kita detail-detail kita dusel-dusel lagi lebih detail lagi sambil kita kontrol mana yang belum iya ya kemudian kita arsir panjang-panjang ya dengan pencil 2p ya sebagian aja nggak usah semuanya kita lihat agar terhadap arsirannya itu halus ya selanjutnya terus kita detailin lagi ya lagi ini lebih lebih detail lagi ya kita amati ada titik-titiknya banyak percak-percak yang banyak itu kecil-kecil harus kita bikin semuanya masih tetap pakai pencil 2p ya dan kita pergelap lagi yang gelap itu kita gelapin lagi kita arsir lagi lebih gelap ada penekanan ya ada penekanan sedikit ya arsirannya ada penekanan biar tone-nya berbeda juga ya sekarang kita bikin bayangan ya dengan pensil 2p kita bikin bayangannya kemudian setelah kita arsir panjang-panjang pakai pensil 2p kemudian kita dusel ya pakai tisu ya kita arsir panjang-panjang dulu kelihatan ya kita dusel ya biar kelihatan ya setelah di dusel kita arsir lagi kita gelapin yang lebih dekat dengan buah pesannya itu kita lebih gelapkan ini ada gradasi juga ya kita dusel-dusel lagi biar halus ya biar halus ya kalau bayangan itu lebih bagus halus ya tanpa di tanpa kelihatan arsirannya ya seperti itu kalau yang lebih dekat dengan buah pesannya nggak apa-apa kelihatan arsirannya dikit-dikit untuk biasnya yang jauh itu habisnya itu halus ya kita sesuai kebutuhan ini kita habis lagi dikit-dikit kemudian berjelas kontur buah pesannya kemudian kita dusel merata lagi ya ya arsir lagi arsirnya nggak usah setekannya gampang aja ya sampai jumpa ya 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 Oke ini sekali lagi nanti kita hapus lagi ya dengan penghapus mid-in sendiri ya teman-teman teman-teman kayaknya perlu ada yang dihapus ini ya jeling-jelingnya nya sinar-sinar yang jeling-jelingnya ini kurang dikit-dikit sebagus juga ada detail-detail lagi yang perlu kita hapus seperti itu teman-teman Hai ini penghapus mid-in sendiri ini enak sekali kalau dibikin detail-detail gini teman-teman kecil-kecil itu enak ajaib nih ya hehehe memang ada sih yang penghapus yang bisa dipilin-pilin bisa diruncing itu bisa-bisa ya enggak pernah pakai itu enggak tahu belinya dimana ini aja yang murah meriah ya bikin teman-teman sendiri ya saya kira ini udah cukup ya teman-teman untuk pemula ini ya sudah cukup bagus nih lumayan bagus nih gambar pisang ini ya Yap seperti ini teman-teman dikit lagi selesai ya saya kira sudah selesai terima kasih teman-teman telah melihat channel saya channel Seneru pada sumo semoga tetap bermanfaat kita berjumpa lagi di video saya selanjutnya selesai terima kasih telah menonton